Intro Acara ini dipersembahkan oleh Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di spesial talk show bersama Universitas Negeri Yogyakarta tentang seleksi mandiri UNY tahun 2017 Tadi sudah ada penelpon sebelum jeda kita ya Ada kirana dari seragen bertanya bahwa sudah diterima di SBM PTN Apakah bisa ikut lagi di seleksi mandiri? Nah ini saya juga bertanya, siapa saja sih yang boleh ikut SM ini Pak? Sekaligus menjawab dari pertanyaan saudara kirana tadi Silahkan Pak Stio Masih Mbak Kirana ya Jadi untuk penerimaan BMP di UNY Memang ada seleksi mandiri yang tadi ditanyakan Mbak Kirana sudah diterima di SBM PTN Tapi akan masuk ke SM Kami silahkan saja Tapi yang jelas silahkan pilih prodi yang memang diminati betul Sehingga bisa tepat, tepat di hati Kemudian yang berikutnya kami jelaskan juga bahwa Untuk siapa saja yang bisa ikut di seleksi mandiri UNY sangat tergantung pada skema yang dipilih Dari skema seleksi mandiri prestasi Itu memberi kesempatan pada adik-adik lulusan SMA, SMK, MA Dari tahun 2017, 2016, 2015 Jadi 3 tahun terakhir Masih bisa mendaftar di SM prestasi Yang jelas ada adik-adik yang memiliki prestasi unggul bidang akademik dan akademik Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Rektor Termasuk prestasi bidang olahraga, seni, kemudian minat khusus, penalaran, sampai ke Hafiz Quran Nanti kami silahkan untuk mendaftar lewat SM prestasi Ini masih ada kesempatannya? Masih kesempatan sampai tanggal 1 Juli 1 Juli Jadi nanti lebaran juga boleh mendaftar Jadi lebaran itu juga siap-siap sibuk daftar lagi Jadi mas saya tambang Yang SBMPTN itu tidak perlu mengikuti tes lagi Jadi nanti hasil tes di SBMPTN itu kita ambil Nanti tinggal direngking sesuai dengan produk yang dipilih Yang ditentukan, yang dipilih saat ini Iya, yang dipilih Oke, baik Saya melanjutkan, jadi untuk skema yang kedua adalah SM untuk SBMPTN Pesertanya adalah adik-adik yang memang tahun 2017 ini mendaftar SBMPTN Kalau tidak mendaftar SBMPTN kan berarti tidak punya nilai Dan tidak bisa kita ikutkan di SM SBMPTN Kemudian yang berikutnya Untuk SM yang ujian tulis Ujian tulis ada PBT dan CBT Itu kami mengakomodasi untuk adik-adik yang lulus tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Jadi masih 5 tahun ya 5 tahun bisa mendaftar di UNJ Kalau masih punya minat untuk kuliah Yang kami silahkan lewat SM ujian tulis Itu baik PBT maupun CBT Kemudian untuk yang milih bidang olahraga atau seni Itu nanti juga kita ikutkan di ujian keterampilan Jadi pesertanya seperti itu, kami harapkan ada adik-adik siap-siap saja Nanti jatuhnya kami sampaikan dan mungkin bisa dilihat di laman BMP UNJACID Oke, baik Jadi tadi yang ini masih terbuka untuk prestasi Kalau ini nanti berbarengan juga untuk yang SBMPTN yang kemarin sudah ikut Kemudian yang mau utul juga itu Atau setelah prestasi selesai baru diikuti yang berikutnya-berikutnya gitu Jadi untuk SM prestasi kita buka tanggal 5 Juni sampai 1 Juli Kemudian yang SM SBMPTN kita buka tanggal 9 Juni sampai 4 Juli Kemudian yang SM ujian tulis kita buka tanggal 9 Juni sampai 11 Juli Jadi misalnya nanti adik-adik itu tidak lolos di dua skem yang pertama Bisa masuk ke ujian tulis Ujian tulisnya masih bisa ikut gitu ya Atau mau nendaftar ketiga-tiganya sekalian juga tidak apa-apa Kalau nendaftar sekali untuk tiga nggak bisa Ya mayanya tiga kali Beda-beda skemnya nanti apa namanya mekanisme juga beda-beda Menambahkan mas Untuk yang seleksi mandiri jalur prestasi dan SBMPTN diumumkan tanggal 7 Juli Sehingga nanti yang belum lulus pada skema tadi bisa mendaftar seleksi mandiri jalur tulis Sampai 11 Juli dan akan tes pada tanggal 16 Juli 2017 Akan diumumkan pada tanggal 25 Juli Maling akhir 25 Juli setelah itu sudah tidak ada Sudah tidak ada lagi ya Sudah mentok disitu 25 Juli Oke, saya kembali ke Pak Setio ini Kalau pendaftarannya gimana ini? Untuk pendaftarannya secara umum kita lewat online Lewat PMB, UNJ, ACID Kemudian disana kita tolarkan 3 skem sekaligus Bisa memilih yang prestasi, yang SBMPTN dan SMU Tool Nah caranya atau mekanismenya Pertama kali kan kita harus mengambil kode bayar lewat bank mandiri Oke Kemudian setelah itu dapat kode bayar, kemudian bayar ke bank mandiri Kemudian mendapatkan PIN PIN itulah yang dipakai untuk login, untuk mengisi formulir penggantaran dan kelengkapannya Untuk yang prestasi adalah upload tentang biakam-biakam Kemudian prestasi raport, kemudian portfolio dan video Bagi yang mengambil seni dan olahraga Kemudian yang SBMPTN itu Kita melakukan validasi nama peserta, nomor peserta Kemudian NISN dan tanggal lahir Itu nanti akan validasi dengan PANIKA PUSAT Kalau itu memang pendaftaran SBMPTN Kita akan dapat skor otomatis dari sana Sedangkan yang ujian tulis saya kira sama dengan SBMPTN Ambil nomor dari PMP tadi Kemudian dapat PIN dari bank Dan lanjutnya mengisi formulir Dan pembayarannya saya kira juga beda-beda Oke, kan ada PBT, ada CBT yang untuk utulnya Itu nanti yang milih siapa atau yang menentukan bagaimana? Yang menentukan adik-adik sendiri Jadi untuk CBT UNJ tahun ini Ada peluang 810 Nanti adik-adik bisa berbut lah Ngambil CBT Kemudian yang untuk Apa namanya di luar itu adalah pakai PBT Oke, saya ke Prof Margono Karena tadi kan sudah jelaskan oleh Prof Sutresno bahwa Akreditasi A itu bisa saya artikan berkualitas kan UNJ itu Nah, tentu juga ada upaya dari UNJ sendiri juga untuk menjaring calon mahasiswa baru yang berkualitas Upayanya bagaimana sih? Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Rektor Ada beberapa upaya Di antaranya adalah talent scouting tadi Mencari pipit unggul dari berbagai daerah Kemudian yang kedua Kita melakukan sosialisasi ke daerah Perlu kami sampaikan bahwa UNJ itu bukan milik orang Jogja saja Tetapi milik semuanya Tadi sudah disampaikan juga bahwa mahasiswa kita itu dari 34 provinsi Sehingga kami melakukan sosialisasi ke berbagai daerah Di samping itu juga kita punya kerjasama Jadi dari putra-putra daerah itu bisa mengambil jalur kerjasama Yang dipilih yang memang bibit-bibit yang luar biasa, yang unggul Contohnya Fariza orang Solo gitu ya Pak Bukan Jogja punya, sekarang tinggal di Jogja Oke, baik Saya masih ke Prof Margono Ini kebanyakan orang itu kalau mau masuk juga tanya-tanya tentang beasiswa itu Itu kan sangat menarik ya Menarik kalau dapat beasiswa Kalau yang disediakan atau yang ada program beasiswanya UN-nya Apa saja itu, seperti apa Terima kasih, yang paling besar itu adalah beasiswa Bidik Misi Untuk tahun 2017 Kami punya 1092 1092 Untuk yang SM itu masih ada Di samping beasiswa Bidik Misi Kami juga menyediakan berbagai jenis beasiswa Di antaranya ada dari Bank PPD Kemudian LIPO, PNI, Bank dan lainnya Termasuk juga beasiswa PPA Jadi banyak sekali beasiswa Bahkan lebih dari 5 ribuan lebih itu semua beasiswa Nanti Pak WR3 juga akan menyampaikan itu Jadi jenis-jenis beasiswa apa yang ditawarkan di UNJ Mungkin bisa dibantu untuk mikrofonnya Karena ada tambahan penjelasan dari Wakil Rektor Tapi sebenarnya kita boleh terima telefo dulu ya Halo, selamat malam Sebelum nanti ke WR3 Halo, selamat malam Ya, halo Selamat malam dengan siapa di mana? Selamat malam, saya setiaan dari Tukarjo Silahkan Saya mau tanya Apakah MENJ mempunyai kerjasama dengan universitas di luar negeri? Terus kalau punya Apakah ada program tukar pelajar untuk mahasiswanya? Bagaimana karakteristik mahasiswanya? Terima kasih Oke, baik Oke, langsung jawab Bisa, Pak Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Saya kira informasi yang sangat menarik sekali Bahwa UNJ ini berupaya untuk menginternalisasi Sehingga kemudian kita memiliki mitra dari seluruh benua yang ada di dunia yang ada sekarang ini Jadi ada dengan Eropa, kemudian Amerika, Australia, New Zealand, juga Asia Jadi misalnya Belanda, termasuk kita memiliki umbulan bersama dengan Jerman Yang mungkin ada teman-teman sudah mengenal TU Dresden Begitu kemudian dengan Fontys Belanda, kemudian dengan Italia Nah, program transfer kredit yang kita berakan adalah bahwa mahasiswa bisa mengambil mata kuliah selama satu semester Di perberanian di luar negeri Dan kemudian kembali ke UNJ itu akan diakui jumlah kreditnya Kemudian itu akan dipakai sebagai SKS atau kredit yang dipakai untuk transkrip di ketika lulus Sehingga kemudian banyak sekali kita bersama dengan Thailand Ada Yala Rajapat, kemudian ada Prince Songla University Ada Nariswan University yang tentu ini sudah banyak dari mahasiswa kita yang mendapatkan biasiswa dari Terutama Nariswan dan Prince Songla Jadi selain transfer kredit, lulusan kita juga banyak sekali yang Ini justru malah Prince Songla ini menawarkan sekarang ini Menawarkan ke UNJ untuk menerima beberapa mahasiswa yang akan diberi biasiswa full di program di sana Sehingga monggo silahkan tentu teman-teman kita dukung sekali untuk program transfer kredit ini Dan kemudian juga kita mengembangkan lagi ke beberapa perberan ini Double degree yang sudah kita kembangkan dengan Taiwan yang sekarang sedang berjalan Kemudian ada joint degree yang dengan TU Dresden Jerman Dan ini tentu sangat menarik sekali untuk dicermati oleh para mahasiswa Saya kira sehingga kemudian selain sit-in dan lain sebagainya Kemudian menghadirkan profesor kemudian profesor ke luar negeri Itu akan sangat didukung oleh Universitas Negeri Yogyakarta Demikian Baik, terima kasih UWR 4 Oke Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi Kita mesti jeda terlebih dahulu Pastikan tetap bersama kami Spesial Talk Show bersama Universitas Negeri Yogyakarta Acara ini dipersembahkan oleh Terima kasih Terima kasih